Abu Hanifah itu punya ibu yang uniknya luar biasa, suatu ketika ibunya Imam Abu Hanifah itu bersumpah, lalu dilanggar sumpahnya, bingung nih ibu harus ngapain ya, Imam Abu Hanifah tau, disampaikan apa yang harus dilakukan sih ibu eh gak mau terima tuh ibu apa kata ibunya la arda illa bima yaqulu zuratul qas saya gak ridho kecuali apa yang difatwakan oleh zuratul qas gak percaya sama anaknya anaknya Imam nih Imam, kita baru jadi makmum ya Allah galak banget sama orang tua padahal udah gitu masbuk lagi makmum, masbuk tapi gak bentak-bentak, Imam antum pernah denger zuratul qas siapa yang pernah denger zuratul qas, saya kasih hadiah pernah denger gak, tapi saya tanya nih abis itu siapa dia, jadi gak kaku-ngaku ada yang denger zuratul qas, gak siapa yang denger tapi antum pernah denger Imam Abu Hanifah semuanya, iya Allah lebih alim daripada zuratul qas lebih alim, gak mau saya hanya percaya kalau yang berfatwa zuratul qas gimana perasaan antum antum dokter jantung terbaik di Asia Pasifik, terus ibu antum ada sakit di daerah jantungnya pas dinasihatin, enggak, aku mau sama dokter itu aja padahal gak jelas dokter dari mana di bawah antum, tapi ibu antum serta kaya sama dia gak mau didengerin, antum mau bilang apa, enggak enggak, enggak, enggak saya mempercaya sama dia kira-kira antum apain ibu antum, coba debatnya apa, kasih IPK antum ini loh mam, 3,9 nih mam anak mama sendiri masa mama gak percaya sama anak mama telpon, telpon, telpon rekan sejauh saya nih tanya, nih suster saya tanya siapa yang paling jago nih Abu Hanifah diantarin tuh ibu ibunya tuh, mamanya ke zuratul qas diantarin, gak mau debat sama orang tua, gak mau ngelawan gak mau adu argumen selama kan benar zuratul qas juga ngerti benar, kita pergi ke zuratul qas diem aja begitu sampai zuratul qas cerita tuh mamanya Abu Hanifah dengan polosnya aku ini bersumpah terus sumpahnya itu dilanggar kira-kira apa ya hukumnya ya gitu, dengan gaya polos seorang ibu itu zuratul qas syok hadirin kata dia saya berfatwa di hadapan engkau woy ibu dan disampingmu itu pakar fikihnya irak gimana sih bro patwa ya nanya sih itu jangan nanya saya kalau mau nanya sih itu tuh kok nanya saya oh grogi enteng bayangin coba gimana ibunya Syabdorozak datang kantum nanya kantum depannya Syabdorozak kira-kira enteng gimana oh syok syok ya kalau ada Syabdorozak kok nanya ke saya bingung enteng itu Abu Hanifah itu langsung deketin zuratul qas terus bisik-bisik udah jawabannya begini 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 dikasih tau jawabannya dan zuratul qas jawab persis seperti bocorannya Abu Hanifah terus ibunya ah ini baru bener jawaban ini jawaban bener seneng ibu itu ibunya seneng pulang pulang seneng tuh ibunya itu dan Abu Hanifah gak ada turunkan kepakan sayap kalian dihadapan mereka berdua ini imamnya dunia hadirin imamnya dunia gitu tuh depan ibunya gak malu gak minder jadi anterin tuh ibunya walaupun ibunya gak percaya sama fakwanya gak masalah yang penting ibunya seneng gak percaya dan Abu Hanifah gak bilang tuh kan aku bilang juga apa mama mama sih gak mau denger aku capek nih gak depan mama gak ada bilang gitu mama tuh keterlaluan kalau orang lain aja bicara mama percaya anak mama sendiri nih dari dari mama gitu gak bilang gitu ibunya seneng pulang anak dan ibu pulang rahimahullah rahimahullah